Beli-beli, beli-beli kesini, beli bunganya, halo beli-beli, hai, sepi banget dah ya, disini, eh, halo temen-temen semuanya, kembali lagi bersama aku saya di Minecraft Survival, dan aku tadi lagi ini guys, cosplay menjadi penjual bunga disini, tapi seperti yang kalian lihat ya, disini itu sepi banget, jadi banyak banget juga dari kalian yang komen, bang kasih villager dong di pasar kaki limanya biar rame gitu kan, tapi guys, kita ada masalah besar, villager, breederku masih bermasalah dan gak bisa menghasilkan yang namanya villager ya, oke, jadi mungkin kita bakal langsung aja kesini, cuuuuuh, oke, let's go, dan, oh, dia masih disini temen-temen, si domba ini masih disini ya, biarannya udah, oke, kita kesini, dan disini masih tersisa itu 4 villager ya guys, 1 villager petani, ini rencananya bakal aku taruh nanti di pasar kaki lima, untuk jualan golden carrot, dan ada 3 villager yang menjual batu-batuan guys, nah, seperti yang kalian lihat disini, masalahnya adalah kita gak bisa menghasilkan baby villager, by villagernya gak ada guys, tuh, kalau misalkan kita naik kesini, gak ada sama sekali villagernya, berbagai cara yang kulakukan, dan disini lagi-lagi, mereka menanam yang bukan wortel guys, aku gak tau apakah di 1.19 sudah gak bisa atau gimana, tapi salah satu teori ku guys mengatakan, bahwa zombie ini yang mempengaruhi ya guys, yang sangat mempengaruhi, makanya yang di atas itu gak berani punya anak guys, karena ada zombie disini, jadi mungkin guys nanti rencananya, kita bakal mindain zombie ini jauh dari tempat breeder, mungkin aku bakal taruh di bawah tanah kali ya, untuk bisa ngerubah villager-villagernya nanti, soalnya ini aku kekurangan villager banget guys, untuk aku taruh di pasar ya, oke, jadi disini ada 1 villager, yang masih mahal banget sih dia, beli batunya 20 guys, jadi aku pengen bikin dia kayak temen-temen yang lain disini, murah banget, kita bisa jual 10 gitu kan, dan mungkin bakal aku ini dulu guys, ubah dia jadi villager ya, eh bukan zombie namanya, zombie-zombie, oke aman, kita bakal turunin dia dulu, oke dan dia bakal diserang ya, oke, tuh kalian liat ya dia diserang temen-temen, oke, udah jadi, udah jadi, nice, ini dia udah jadi, sekarang kita lempar dulu pake potion of weakness, dan kita kasih, oke oke oke, kayaknya sembari kita menunggu yang satu ini, kita pindahin dulu gak sih yang ini guys, ke pasar kaki 5, kita tidur dulu aja, kita tidur, let's go, kita tidur ke, wow udah ada zombie tuh kalian bisa liat guys, inilah yang bikin aku takut ya, untuk, apa namanya, menaruh villager disini, mungkin kita bakal terangin dulu, pake torch kayak gini, biar gak ada yang nge-spawn guys, oke kita kill dulu ini, mana gelap banget lagi kalo pake shader, tuh, semoga aja gak ada yang nge-spawn lagi ya, jadi biar aman gitu villager-villager kita disini juga nih, oke temen-temen, selamat pagi, dan kita bakal ngecek apakah si villager yang kita jadiin zombie tadi udah sembuh apa belum, let's go, nah kalian bisa liat disini, diseberang tuh, udah pada nge-spawn guys, itu yang aku takutkan kalo misalkan villager berkeliaran sih guys, nice, kita bakal ambil beberapa rel disini, agar kita bisa mindahin dia ya, ini turunan jadi gak perlu, kita langsung kayak gini aja, kita bakal pindahin satu villager ini dulu guys, semoga aja dia aman ya, kalo misalkan alun-alun ini udah full sih, udah full cahaya, aku bakal keluarin semua villager-villagerku sih guys, cuman satu lagi yang aku takutkan adalah, kebodohan para villager nanti lompat ke air, salah satunya itu sih, oke, sekarang kita pasang dulu, harusnya dia gak bisa lompat kemana-mana sih ya guys, oke oke, harusnya udah, sekarang ini saatnya, memindahkan villager-nya, aduh aduh nabrak, oke udah jadi guys, dan sekarang dia 14, aduh masih mahal, tapi gak apa-apa lah, jauh lebih murah aku dah gak ada golden apple soalnya, sekarang kita lindungin dulu, biar dia gak kabur ya temen-temen, aku bakal bikin biasa jebakan kayak gini guys, terus kasih rel disini, kemudian kita pancing dia, untuk kesini, aku gak bakal ngapain-ngapain kamu kok, ayo kesini, kita lepasin aja zombie-nya, biar dia takut, buset dah nih orang guys, ngeselin banget, kita turunin aja gimana, biar dia kabur, oh kan takut kan, kasain, tuh akhirnya guys, makasih zombie, harus di, harus dikasarin dulu guys, baru mau denger, oke, let's go, let's go, let's go, harusnya sih udah nyampe ya, dan here we go, oke, semoga aja dia gak kabur-kabur ya, kemana-mana guys, ini yang aku males kadang, oke, kita hidupin, semoga dia gak kabur, oke, aman-aman-aman, dia gak kabur guys, dia gak bisa, yes, 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 dia gak bisa, minecartnya kita biarin aja, aman, oke guys, akhirnya kita punya satu villager yang berjualan disini ya, meskipun dia, suka banget lompat-lompat ya, dia seneng banget guys, dapet toko baru, semoga aja dia gak dimakanin zombie ya guys, kita doain aja ya, kita bakal kesini aja dulu, aku pengen nyari golden apple lagi sih sebenernya, kita coba kesini, apakah aku punya emas, punya, apakah aku punya apple, 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 oke, aku punya apple guys, kita bakal bikin golden apple lagi, satu, nice, agar kita bisa mendapatkan harga yang paling murah ya, untuk penjualan ininya, oke, aku lupa naruh satu blok guys, yang bakal dibutuhin banget sama villager ini, yaitu adalah ini guys, aku bakal taruh, dimana ya, di belakang sini kali ya, oke, nah, nice, nice, jadi dia biar bisa isi ulang gitu loh guys, kalau udah habis, nah ini nol gelap nih, ini yang aku takutin nih, oke, nanti aku harus bikin satu lagi, apa namanya, pencahayaan disini, oke, kita kesini dulu, kayak aku bakal bikin dia jadi zombie lagi guys, oke, let's go, kasian sebenernya, tapi, biar dapet hasil yang murah, nice, sekarang, kita, ambil ini, kesini, kesini kamu, biar gak kena zombie, lempar, nih, oke, aman, kita cek villager kita guys, aman apa enggak ya, aman enggak, oke, aman ya, nice, nice, oke, oke, mantap, 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 nanti kalau misalkan udah ada bangunan disini, ada bangunan disini, baru aku berani ngeluarin semua villagerku guys, untuk sekarang kayak gini dulu, ih, banyak banget kucing guys, lihat guys, kucing liar, aku gak bakal jinakin sih, jadi kayak beneran kayak di pasar gitu, ada kucing liar, oke, aku denger dia udah berubah harusnya, kita simpan-simpan ini dulu, nice, seharusnya dia udah berubah, oke, ini dia, dia udah jual, wih, lapan malah guys, sekarang guys, lapan loh, lebih murah dibandingkan temen-temennya berdua ini, tuh, lapan, buset, nah, aku bakal, mindahin zombie ini, kalau misalkan, ketiga villager ini udah pindah guys, jadi satu-satunya cara, agar kita bisa mindahin ketiga villager ini, adalah ngebikinin, mereka, toko, atau bisa dibilang, rumah, ya, jadi di episode kali ini, kita bakal ngebikin toko penjual batu guys, dan rencananya, aku bakal ngebikin toko penjualan batu ini, di sebelah sini nantinya, rencananya sih disini ya, disini, karena kan deket, ini juga guys, deket, air gitu kan, mungkin nanti kita bakal bikin jangkar, jadi, jangkarnya itu bisa ngambil batu yang ada disini temen-temen, rencananya sih kayak gitu, dan ini setauku, kita bisa nembus, ke ini guys, ke tempat mining ya, harusnya lewat sini kita bisa nembus, makanya aku pilihnya, area sini, untuk, tempat penjualan batu, jadi mungkin kita bakal sedikit terraforming dulu disini, oke guys, seperti biasa, untuk terraforming kali ini, kita bakal menggunakan, super fast, terraforming mod, jadi biar kita cepet aja, bakal kita timelapse, jadi, let's gooo, oke guys, entah kenapa, ternyata rekamanku yang kali ini, gak ada suaranya, jadi aku harus dubbing seperti ini, nah disini aku memperlihatkan ke kalian, bahwa, aku memindahkan terraformingku, di sebelah tangga nether portal, karena aku pikir bakalan lebih bagus, kalau misalkan kita, ngebangun toko batunya itu, di sebelah sini, karena setelah aku pikir-pikir, kalau misalkan aku bikin di sebelah sini, bakalan sayang banget, untuk area gunungnya, karena aku harus terraforming, takutnya nanti terlalu gak alami gitu guys, kalau misalkan bukit yang disini, aku terraforming, makanya aku pindahkan, ke dekat tangga nether portal, oke guys, jadi itu aja penjelasanku, untuk habis terraforming ini, dan sekarang aku bakal langsung aja, untuk nge-build toko batu kita, dan seperti biasa guys, aku bakal build di super fast build mode, jadi, let's go! sub indo by broth3rmax oke guys, jadi lagi-lagi disini, suara aku gak kerekam, maka dari itu, aku harus mendubbing kembali, nah disini aku udah selesai, menyelesaikan toko batu kita, dan aku cukup puas sama bangunannya guys, jadi mungkin kalian udah penasaran, bagaimana hasil akhirnya, jadi langsung aja, bakal aku layatin ke kalian guys, oke, jadi ini dia, hasil bangunan toko batunya, seperti yang kalian lihat, aku jadinya memilih, untuk menghadapkan, pintu masuknya itu, ke area alun-alun, karena menurutku, agar biar lebih rapi aja sih gitu guys, dan kalau misalkan kalian lihat, memang untuk dindingnya, aku pilih lantai satunya itu, menggunakan batu-batuan, sementara untuk lantai atasnya, menggunakan dari spruce strip, dan oax strip, agar kelihatan lebih kumuh aja guys, karena ini adalah toko batu, jadi aku pikir, toko batu ini, gak harus mewah-mewah, seperti bangunan yang ada di alun-alun lainnya, maka dari itu, aku pilih yang, warnanya itu, kayak agak lusu gitu guys, mungkin karena toko bangunan gitu kan, jadi udah kena debu-debu batu-batuan gitu, jadi menurutku lebih bagus, kalau misalkan kita bikin agak kumuh gitu, apa namanya, agak lusuh gitu ya dindingnya, dan disini aku juga menambahkan, seperti kayak pengangkat batu gitu guys, jadi kalau misalkan dari jauh, orang-orang di kota Aisyah ini, udah tau, kalau ini adalah toko penjualan batu, seperti itu, dan disini menurutku, ada yang kurang dari detail, tempat pengangkat batu, jadi aku bikin leather, agar bisa menambah detail atau tekstur, untuk pengangkat batunya itu, jauh lebih bagus gitu guys, oke, jadi kita langsung masuk aja, ke toko batunya guys, seperti yang kalian lihat, untuk lantai satunya, aku fungsikan sebagai tempat penyimpanan batu-batuan, seperti yang kalian lihat, disini kita ada jual cobblestone, kemudian kita juga ada menjual granit ya, batu merah gitu, kemudian kita juga ada menjual underside, kemudian untuk di dalam itu, ada stone yang biasa, ada diarite, kemudian yang paling penting ada bricks, dan yang terakhir juga ada deep slate disini guys, jadi lebih penuh lagi, dan disini sedikit aku kasih tough, jadi biar banyak aja variasinya gitu guys, oke, kita langsung pergi ke lantai 2 nya guys, nah untuk lantai 2 ini, khusus ya guys, untuk para villager stone mason, jadi gak ada yang lain, aku bikin lumayan banyak disini, kalau seingatku disini, ada 10 villager bisa muat, di lantai 2 ini, jadi nanti karena aku butuh banyak banget bricks nanti guys, jadi aku bakal butuh banyak banget villager stone mason disini, dan kita juga bisa jual batu-batu kita, untuk dapetin emerald disini guys, jadi makin banyak villager yang ada disini, jadi makin bagus, nah karena toko batu kita udah selesai, jadi tugas kita selanjutnya, adalah untuk memindahkan 3 villager stone mason guys, jadi mungkin langsung aja, aku bakal liatin footage nya ke kalian, saat kita memindahkan villager stone mason, selamat menikmati! selamat menikmati! Oke guys, jadi itu dia proses pemindahan Villager Stone Mason ke Toko Batu Cukup enak sih guys, karena jaraknya gak begitu jauh gitu ya Jadi gampang untuk memindahinnya Nah sekarang karena villager-villagernya udah aku pindahkan ke Toko Batu Jadi saatnya aku untuk memindahkan zombinya guys Untuk lokasinya sendiri, aku pilih di bawah villager breeder kita Jadi kalau misalkan kita ngambil villager Villagernya bakalan langsung jatuh ke bawah tempat kita menaruh zombinya nanti Jadi seperti biasa aku mulai menggali disini Untuk areanya itu tingginya sekitar 5 blok Kemudian untuk tempat villager-nya aku usahakan mirip banget sama yang di atas guys Tapi aku belum dekorasi karena tujuan kita paling tidak Untuk bisa memindahkan pak zombie di bawah ini Agar villager breeder kita bisa berfungsi kembali Setelah areanya udah aku gali Dan aku bikin sama persis seperti di atas untuk tempat villager-nya Aku kemudian juga mulai memindahkan sistem pembuatan zombie villager-nya Ke bawah sini juga guys Jadi semua sistemnya udah aku bikin ulang ke tempat bawah baru ini Kemudian setelah selesai untuk pembuatan sistem penurunan villager-nya Agar dia digigit zombie Aku langsung bergegas untuk mindahin zombinya guys Awalnya aku cukup bingung gimana kira-kira untuk jatuhin zombinya Agar tidak kena hit atau mati gitu guys zombinya Tapi akhirnya aku dapat ide Dan akhirnya aku berhasil untuk memindahkan zombinya Jadi mungkin kira-kira ini sedikit footage saat aku memindahkan zombinya guys Dan ya guys seperti yang kalian lihat Aku sangat mudah banget untuk memindahkan zombinya Pokoknya ya sedikit trik aja seperti tadi Dan kita bisa memindahkan zombinya dengan aman Jadi seperti yang kalian lihat dia udah berada di tempat barunya Dan kita juga udah siap nanti untuk menggunakan sistem baru ini Jadi semoga aja dengan memindahkan zombie ke bawah sini Jauh dari villager-breeder Bakal mengaktifkan kembali villager-breeder kita Setelah memindahkan zombi kemudian aku bergegas untuk membantu the great father guys Untuk bertani di tempat villager-breeder Karena seperti yang kalian lihat disini Dia udah gak nanam wortel lagi guys Jadi aku harus nanam wortel ulang untuk mereka Dan kemudian aku ngasih makan mereka wortel lagi Jadi sebelumnya aku belum sempat ngeliat mereka breeding Tapi semoga aja setelah kita pindahkan zombinya Villager-breedernya bisa berfungsi dengan baik lagi Oke guys jadi itu dia tadi kegiatanku setelah aku nge-build Sore banget jadinya aku harus ngedubbing Karena dua rekamanku itu ternyata micnya mati guys Jadi ya sayang banget Jadi aku harus ngedubbing Dan ya mau gimana lagi lah ya gitu ya Namanya juga kecelakaan gitu ya guys Namanya juga ada aja pastinya yang gak kita perkirakan terjadi gitu guys Jadi aku rekaman lagi abis ngedit ini guys Aku udah liatin lah ke kalian Mungkin gak semuanya aku liatin ya Jadi ini dia bangunan kita guys Udah mantap banget Untuk penjualan batunya Jadi seperti yang kalian liat disini Memang ya seperti yang aku bilang tadi Untuk dindingnya itu keliatannya lusuh gak sih guys Ya memang sengaja aku bikin kayak keliatan lusuh Karena ini tempat penjualan batu Gak mungkin kalau tempat penjualan batu itu kayak istana gitu ya guys Jadi aku bikinnya kayak lusuh kayak gini Menggunakan strip spruce dan gabungan dengan ini juga guys Strip awa kayak gitu Jadi kalau dari jauh itu kayak kumuh aja sih gitu Dan untuk atapnya memang aku pilih deepslide juga Karena warnanya gelap dan ini ada unsur batu-batunya Karena ini adalah toko batu seperti itu guys Jadi mungkin aku bakal liatin aja Terus singkat ya guys Karena tadi mau gak mau jadinya harus kupotong-potong Karena micnya mati Oke jadi seperti yang kalian liat di bawah ini ya Kalian bisa liat ya tempat penyimpanan batu-batuan Biasanya toko bangunan kan kayak gitu guys Ada tempat penyimpanan papan, batu gitu guys Jadi ya ini seakan-akan kayak tempat penyimpanan batu gitu Lantai satunya seperti ini Ada cobble, granit, ada seat Kemudian ada deepslide, stone biasa Diorite dan bricks Dan disini ada tough juga Nah kalau misalkan tadi aku belum jelasin Disini ada kayak pintu gitu guys Nah jadi disini nanti itu bakal menjadi terowongan Menuju ke tempat mining guys Tapi belum aku kerjakan Karena memang mendesak ya Tadi itu aku harus bikin ini dulu guys Mindahin villager dan mindahin zombinya Mungkin nanti bakal aku lakukan di next episode Kita bakal sambungin ke tempat mining kita ya Di belakang sini Harusnya sih pas ya Kalau misalkan sesuai hitungan koordinat yang udah aku lakukan gitu guys Oke kayaknya udah mau malam juga Jadi aku bakal Waduh tempat tidurku mana Aku bakal tidur dulu guys Oke jadi kira-kira itu aja untuk lantai satunya Kita bakal ke lantai atas Seperti yang aku bilang tadi juga Disini adalah khusus banget tempat villager-villager mason Disini kita baru punya tiga ya guys Dan ini udah aku convert semua Jadi murah banget kita bisa jual Kalian bisa lihat Jual 10 batu untuk 1 emerald Dan kita bisa juga jual 1 clay untuk 1 emerald Jadi mantep banget disini Kita juga bisa beli kayak quartz Sama terracotta Polis gitu ya Jadi mantep banget Ini baru tiga Ini totalnya kalau gak salah ada 10 ya guys Disini empat Disini tiga berarti tujuh Dan disini tiga berarti ada sepuluh Seperti itu Nanti kita bakal bertahap aja untuk nambah-nambah Villager mason disini gitu ya Kemudian sekarang aku bakal liatin ke kalian Hasil pemindahan zombie guys Kita bakal kesini Nah untuk area sini Masih kosong jadinya Karena kita udah pindahkan Mungkin kalian ada ide Kira-kira disini tempat apa Apakah aku bikin tempat penyimpanan juga disini Karena ini udah pasti kosong Atau mungkin nanti kita bakal Apa namanya Bikin jadi zombie villager disini Kemudian kita naikin kesini dulu Jadi slot yang dibawah itu Bisa banyak gitu guys Nah kalian bisa liat ya Pemilihan posisinya itu disini guys Nanti kan kalau misalkan kita Ambil villager dari atas Dan kita giring gitu kan Dia bakal langsung jatuh Ke bawah sini Jadi seperti yang kalian liat Dia bakal jatuh kesini Pak gitu kan Dan kita bisa langsung masukin Ke area-area villager disini Tuh zombie nya udah ada disitu guys Mantep banget Dan disini juga semua sistemnya Udah aku bikin ya guys Tuh Jadi udah berfungsi semua Jadi mantep banget ya Nice Kayak gitu ya Oke Nah seperti itu Jadi udah bagus banget gitu guys Oke jadi kira-kira seperti itu aja Aku pengen liatin ke kalian Karena di rekaman sebelumnya itu Gak ada mic nya Gak ada suaranya Jadi aku putuskan untuk rekaman lagi Biar lebih jelas lagi gitu guys Oke guys mungkin cukup sekian dulu Untuk episode kali ini Semoga kalian suka sama bangunannya Dan semoga aja Dengan solusi memindahkan zombie Villager breeder kita Bisa berfungsi normal kembali Dan kita bisa mengisi kota Aisyah ini Dengan banyak villager gitu guys Oke guys jangan lupa like video ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa komen juga Kalau misalkan kalian punya kritik Saran ide ataupun usul Apa yang bagus aku lakukan Dan apa yang bagus aku bangun Di Minecraft Survival ini guys Dan pastinya buat kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe yang warna merah guys Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Jadi kalau misalkan aku upload video baru Kalian gak bakal ketinggalan Karena bakalan dapat notification dari Youtube Oke guys sampai jumpa di video selanjutnya Thank you udah nonton Bye bye Dadadada 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 selamat menikmati selamat menikmati